Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini Saya mau membahas atau menjawab salah satu pertanyaan Di kolom komentar video saya Jadi untuk pertanyaannya adalah Bagaimana caranya agar router Totolink N200RE Bisa disetting di luar jaringan Atau tanpa harus terhubung dulu dengan wifi Totolink N200RE Karena pada video sebelumnya saya menyetting sebuah router itu Tanpa terhubung dengan wifi routernya Nah pada kasus ini kita harus menggunakan mikrotik Agar bisa menyetting router tersebut di luar jaringannya Lalu bagaimana cara settingnya Simak video ini baik-baik dan tonton sampai selesai Agar kalian tidak gagal paham Baik kawan-kawan Mari langsung saja kita setting router Totolink N200RE ini Seperti biasa langkah pertama Pastikan handphone kita sudah terhubung dengan wifi yang akan kita setting Pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung dengan wifi Totolink N200RE nya Lalu langkah selanjutnya adalah Kita masuk ke aplikasi chrome Kalau tidak ada aplikasi chrome Kalian bisa menggunakan browser lainnya yang ada di handphone kalian Bebas ya terserah kalian Lalu kita masukkan alamat IP routernya di penelusuran Nah untuk alamat IP saya Itu masih default ya Atau masih bawaannya Yaitu 192.168.0.1 Bila kalian sudah merubahnya silahkan masukkan saja di pencarian Oke lalu setelah itu silahkan masukkan username dan password loginnya Disini saya masih bawaannya Nah pada tampilan seperti ini Silahkan kalian pilih menu Advanced Setup Lalu pilih menu Network Nah pada tampilan One Setting Kita perbesar dulu ya Nah pada tampilan seperti ini Silahkan kalian centang untuk kolom pink access on one Jadi pink access on one itu Kalau kita checklist Jadi kita bisa pink router totaling ini di mikrotik ya Nah lalu Silahkan checklist lagi Enable web server access on one Nah ini yang paling penting ya Kalau kita mau Meremote atau menyetting router ini di luar jaringannya Silahkan kalian checklist Kalau kalian tidak checklist Berarti kalian tidak bisa menyettingnya di luar jaringan ya Setelah itu Silahkan klik apply Kita tunggu dulu beberapa saat sampai sistem rebotingnya selesai ya kawan-kawan Kita tunggu saja sampai selesai Yang belum subscribe Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu silahkan like videonya Dan komentar ya Sesuai isi videonya Oke sudah selesai Kita coba keluarkan dulu Lalu kita masuk ke menu pengaturan ya Kita akan coba Menyetting router tersebut di luar jaringan Nah kita coba masuk ke yang CNBnet 1 Ini bukan Nama wifi totalingnya ya Ini nama wifi yang lain Nah lalu kita masukkan alamat 1 settingnya yang tadi ya Alamat 1 setting saya itu 10.0.50.100 Nah kita tambahkan titik 2 dan 80 sama 80 ya Nah masukkan Kita masukkan lagi username dan passwordnya Lalu kita pilih advance setup lagi Nah oke kawan-kawan Nah oke kawan-kawan Pada tampilan seperti ini Kita sudah berhasil ya Meremote Atau menyeting Router totaling N200RE nya di luar jaringan Baik kawan-kawan Mungkin cukup sekian ya penjelasan untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami Dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan di kolom komentar Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh